Penyidikan ini untuk tersangka yang kemarin baru dua hari, itu sedang kita dalami. Tapi yang perlu digarisbawahi, seseorang melakukan korupsi, seperti yang pasal 2 dan 3, tidak mensyaratkan bahwa seseorang itu harus mendapatkan uang. Ketika perbuatan dia melawan hukum, ketika perbuatan dia menyalahkan kewenangan, kesempatan karena jabatan, kuduannya daripadanya yang dapat menguntungkan orang lain atau menguntungkan korporasi, maka dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Jelas? Sehat. Setelah tiga kali pemeriksaan, Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan tersangka dan menahan Menteri Perdagangan 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Kejaksaan Agung menyebut Tom diduga memberikan izin impor gula saat pasokan gula di tanah air tidak mengalami kekurangan. Kami akan coba bahas saat ini bersama pakar hukum pidana Hipno Nugroho. Prof Hipno, apa kabar Prof? Ya, baik Mas. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Melihat konstruksi yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung kepada publik kemarin, menurut Anda sudah tepat tidak kalau kemudian Tom ini ditetapkan sebagai tersangka? Ya, kalau lihat konstruksinya sekilas sudah jelas. Produksi gula berlimpah, berjibun. Kok ya impor? Satu, impornya itu kepada pihak swasta. Harusnya kepada pihak BUMN. Itu sudah kelihatan sekali konstruksi sebagai sifat melawan hukum. Kan dalam pasal 2, pasal 3 itu bareng siapa? Ya kan, melawan hukum kan? Memperkaya diri orang lain. Menggunakan jabatannya. Jabatannya sebagai menteri. Nah, disinilah saya kira sebagai bantuk konstruksi yang sangat mudah sekali bahwa impor yang disetujui oleh kementerian untuk kepentingan kelompok dalam tanda petik karena harus pertanyaannya kenapa bukan BUMN pihak swasta. Satu, kenapa sudah surplus kok dilakukan suatu impor? Ini saya kira perlu dipertanyakan. Sehingga kalau sampai seperti ini ya, kita apresiasi. Ini suatu tindakan-tindakan yang sangat merugikan, membuat situasi gula itu menjadi tidak jelas jarganya. Karena melimpah, sudah melimpah tambah impor lagi. Kan itu bahkan kasihan pedagang-pedagang kecil. Sehingga tindakan ini suatu yang kita apresiasi. Oke, melihat nilai kerugian negara perkiraannya 400 miliar rupiah. Kemudian bagaimana cara pihak Kejaksaan Agung bisa mendalami kasus ini untuk membuka peluang-peluang terjadi potensi tindak pidana lain begitu? Ya, disinilah dalam suatu korupsi itu tidak sendiri, Mas. Tadi Kak Pusper sudah menyatakan ada pihak swasta. Ini suatu menarik. Sekarang nanti pihak siapa saja. Satu. Kedua, dari PT-PT, perusahaan swasta itu siapa saja yang diberikan kesempatan impor? Saya ingin sudah dipanggil semua. Ini yang menarik. Jadi tidak hanya berdiri pada Pak T, kemudian Pak L, yang sekarang dilakukan suatu terhangka, tapi perusahaan siapa saja yang menerima. Nah, ini yang saya bagi sebaik bentuk objektifitas dalam suatu penanganan perkara. Sehingga dalam penanganan perkara ini jelas tidak ada yang ditutupi. Kan begitu. Oke, kalau melihat Anda sebuah dalam rangkaian setidaknya untuk saat ini sudah jelas bahwa ada upaya tindak pidana di sini, tapi di sisi lain Anda melihat bahwa ini tampaknya ada upaya politisasi di balik kasus ini. Kita ingat bahwa dalam pemilu kemarin, dia bagian dari tim pemenangan dari salah satu pasangan calon, dan ini jarak waktunya cukup lama, kasusnya 2015, tapi kemudian diumumkan dan ditindak ini baru di tahun 2024. Merespon itu bagaimana? Ya, kalau pendapat politik sah-sah saja lah. Tapi kalau saya melihatnya, tidak. Sekarang pertanyaan cut off-nya. Laporannya kapan? Apakah baru 2022 kemarin? Nah, kita lihat laporannya, pengaduannya. Kan tidak. Semua penegak hukum itu kalau tanpa laporan, sulit mengetahui. Laporan-laporan diaktif masyarakat melaporkan kepada kejaksa akun, lah kejaksa akun memeriksa. Berarti kan satu tahun sebelumnya itu sudah ada suatu penyelidikan. Itu walaupun perkaranya perkara 15. Ini yang kita apresiasi, Mas Tifal. Kenapa kalau itu 15, sekarang 2004, potensi nanti kalau mulur-mulur bisa daluarsa? Kita harus berpikir positif. Jadi kita harus apresiasi kejaksaan, sekarang itu 2015, pemeriksaan saya kira laporannya itu adalah mungkin 22-23, baru bergerak. Karena penegak hukum, apakah itu polisi, apakah itu jaksa, ketika menerima laporan harus bertindak. Kalau ketika belum, belum bertindak. Karena agak sulit, bukti awal dicari itu berdasarkan laporan yang ada. Siapa? Laporan masyarakat. Apakah itu talen politik? Walau alam. Tapi itulah bukti yang ditemukan dalam suatu fakta di dalam pemeriksaan awal. Oke. Bagaimana kemudian peluang untuk memeriksa pihak-pihak lain untuk bisa mendalami lagi kasus ini? Apakah mungkin dari di luar kementerian perdagangan bisa didalami lagi? Atau mungkin dari menteri-menteri sebelumnya? Atau bagaimana merespon itu? Ya, sekarang tinggal bagaimana teknik investigasi kepada mantan menteri dan pihak swasta. Apakah pihak mantan swastanya akan pasang badan? Apakah memberikan kejelasan? Satu. Kedua, kalau itu memang sudah ada pemeriksaan sekarang dokumen, saya kira dari dokumen sudah kelihatan mas. 2015 sudah maju loh. Departemen perdagangan sudah maju loh. IT kelihatan perdagangan itu siapa saja meriwati? Ada semua. Sehingga ketika screenshot data-data itu siapa yang terlibat di dalamnya? Sudah mudah sekali. Sekarang kita support pada kejaksaan agung untuk melakukan semua itu bisa terang-beneran siapa saja yang diuntungkan dari impor gula yang tanpa izin gula itu. Oke, dijanjikan oleh kejaksaan agung bahwa kasus ini masih akan didalami oleh penyidik. Prof. Ibn Nugroho, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu ya Prof. Dependen, tepercaya.